Oke teman-teman ya, ini namanya tonjokan keteng atau setelan rantai keteng otomatis ya Buat teman-teman yang mengalami motornya bunyi klotok-klotok Tau di motor empat tak pokoknya intinya ya Baik Fiction, Supra, Shogun, ataupun Suzuki, Satreview ya Bisa dilihat kayak gini teman-teman ya Ini penyebab motor kalian bunyi klotok-klotok kelasnya di bagian head cilinder Ini masalahnya bisa jadi di rantai ketengnya yang bermasalah Ini nggak beraturan bunyinya teman-teman ya Nah jadi ini otomatis rantai keteng ini ya Atau tonjokan keteng ini ya Seharusnya ini nggak kayak gini ya Kalau sudah manjlem kayak gini Ini kan modenya otomatis Sumpahnya keteng kamu melar atau mulur Dia akan secara otomatis mengencangkan sendiri Tetapi kalau keadanya kayak gini Kena tekanan dia langsung ambles kayak gini Ini berarti tandanya tonjokan rantai keteng kamu bermasalah Itu menjadikan motor kamu berisik Juga berisik nggak beraturan di bagian blok sini ya Nah sumpahnya efeknya ini kalau dibiarkan Ini akan menjadikan rantai keteng akan loncat dari gigi sentriknya Contohnya di motor ini Klepnya jadi tabrakan antara piston dan klep Itu tabrakan teman-teman ya Ini menjadikan si piston pun terluka dan klep pun harusnya Kalau nggak bengkok ya harus sekir klep ulang teman-teman ya Kayak gini kejadiannya Ini dia teman-teman ya Akibat klepnya tabrakan ini jadi luka kayak gini Nah efeknya ntar klep pun jadi bengkok teman-teman ya Jadi harus diperhatikan tonjokan keteng di motor kalian Ini di motor Supra X125 ya Itu sama Pokoknya intinya tonjokan keteng nggak boleh rusak Atau semuanya udah bunyi kotok-lotok di bagian sini Nggak beraturan atau kayak rantai keteng bermasalah Itu harus cepat-cepat kalian dibongkar atau dilihat dulu teman-teman ya Apakah rantai ketengnya yang benar-benar rusak Atau cuma tonjokan rantai ketengnya yang rusak Nah ini juga lidah tensionnya rusak kayak gini bikin Walaupun rantai keteng kamu baru ini juga bikin gemercak Bikin bunyi kasar juga teman-teman ya Oke sekiranya bermanfaat Jangan lupa follow atau subscribe channel ini Akun ini teman-teman Oke terima kasih